Halo semuanya Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman semua Semoga teman-teman pada sehat-sehat ya Jumpa lagi ya bersama dapur Umi Gaida Nah di video kali ini Umi Gaida mau share lagi Cara membuat menu makanan khas Arab Nasi Arab, basawur Dan ayam madbi Dan ternyata rasanya itu Rasa resto banget teman-teman Restoran aromansia yang sangat terkenal Terpopuler dan termahal Serta ternama itu Nah apa salahnya kita mencobanya Bikin di rumah ya Dan ternyata cara membuatnya itu gampang sekali Bagi teman-teman yang ada di KS Amah Wajib ditonton ya videonya hingga selesai Oke tanpa berlama-lama Mari kita simak videonya ya Langkah pertama kita mau siapin Bumbu maris nasinya Ada garam, ada mecin Kalau suka Terus ada ketumbar Ada jintan bubuk Semuanya serba bubuk Ada jahe Kemudian merica atau lada ya Lada hitam Ada kunyit dan juga bubuk Bawang putih ya teman-teman Ini semuanya serba bubuk ya Untuk bumbunya Dan untuk takarannya Mau banyak silahkan ditambahin lagi Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur Dan ini aku sudah siapkan ayamnya ya Dan ini ayamnya sudah saya cuci bersih Dan dibelah-belah gitu ya teman-teman Nah kayak gini Jadi harus tipis ya Kalau bisa dipukul-pukul gitu Tapi gak sampai remuk ya Nah cukup-cukup segini aja Tipis karena ini kan dipanggang ya Nah kayak gini dibelah-belah bagian dadanya Dan juga di bagian pahaknya Dibelah dari Dari pahaknya sampai ke kakinya ya teman-teman Seperti ini ya Kalau mat bi' Jadi tidak seperti kapsa yang lain ya teman-teman Oke langsung aja kita marinasi ya Jadi bumbunya itu Kalau mau banyak mas Silahkan ditambahin ya teman-teman Sesuai selera saja Tapi ada juga yang gak pake bumbu ya teman-teman Cuman garam dan ladak saja Atau merica Karena di video kali ini Ala romansia ya Jadi rasa rerto nya harus ada ya Seperti ini bumbunya cuman kunyit Jahe kayak gitu ya Jintan bubuk, ketumbar Seperti itu Jadi kita harus meniru-niru ya Biar rasanya sama Selanjutnya ditambahin minyak ya Minyak sayur secukupnya Dua atau tiga sendok Kemudian ditutup dengan plastik kurap Dan ini akan saya masukkan ke kulkas Selama dua atau tiga jam Atau lebih lama juga lebih bagus ya Di kulkas saja Bukan freezer ya Selanjutnya ini berasnya sudah saya cuci bersih Seperti biasa saya memakai beras Al-Muhdib Dan untuk mat bima harus Al-Muhdib ya Atau beras mati yang lainnya Beras bas mati yang lainnya Yang panjang-panjang sekali itu butirannya Kemudian harus direndam ya Dengan air yang mendidih Seperti ini Biarkan 30 menitan ya Selanjutnya kita panaskan ovennya Seperti ini Dan siapkan juga loyangnya Kemudian kasih minyak sedikit Biar tidak lengket Nanti pas kita manggangnya Selanjutnya ini masukkan langsung ke oven Yang sudah kita panaskan barusan ya Biarkan hingga loyangnya Benar-benar panas sekali Nah kalau ada batu Ini ditaruh batu teman-teman Batu khusus untuk mat bi ya Kalau di restoran pasti pakai batu Nah karena batunya mahal Saya tidak pakai batu ya Pakai loyang saja Tapi rasanya hampir sama teman-teman Oke setelah loyangnya panas Kita letakkan si ayamnya Seperti di gambar ini ya teman-teman Diletakkan terus Biarkan ya Hingga matang gitu Tapi harus dibulak-balik ya Kita nanti balik lagi Nah kayak gini ditutup Nanti kita balik lagi Oke selanjutnya kita mau siapkan sambalnya Ini sambal harus banget ya Sambal matbima Nah ini saya pakai cabai hijau Kalau matbima harus pakai cabai merah Karena suami tidak suka cabai merah Jadi terpaksa saya harus mengalah ya Cabai hijau saja Terus aku tambahkan ketumbar Daun ketumbar Terus ada bawang putih Dan tomat ya teman-teman Selanjutnya ditambahkan pasta Sedikit saja Pasta ya atau tomat majun Kalau disini menemannya Sedikit saja ya teman-teman Kemudian ada garam Cuma garam saja bumbunya ya Selanjutnya kita haluskan ya teman-teman Jadi untuk di restoma itu merah sekali Dan pedes sekali teman-teman Jadi karena suami tidak suka cabai merah Jadi saya terpaksa cabai hijau bikinnya ya Jadi warnanya keijau-ijauan Tapi kalau di restoma bukan seperti ini Merah sekali dan pedesnya teman-teman Jadi tinggal disesuaikan saja ya Untuk sambalnya Tinggal diganti saja dengan cabai yang merah Biar warnanya semua merah ya teman-teman Sesuai selera untuk sambalnya Tapi semua sama ya Kayak gitu Bedanya cabai hijau dan cabai merah Oke sudah selesai sambalnya Sekarang kita balik lagi ke ayam tadi Nah ini ayamnya harus dibolak-balik ya teman-teman Biar matangnya sempurna Nah ini aku oles-oles dengan minyak yang sudah ada ya Terus kita balik seperti di gambar ini Nah kayak gini teman-teman Dibalik Kemudian kita akan tutup lagi Kita biarkan lagi sebentar saja Ini tidak makan waktu lama ya teman-teman Cuma 15 menitan kita panggang ya Nah kayak gini Masukkan lagi Tutup lagi Dan sekarang kita mau bikin nasinya dulu ya Siapkan panci Kemudian panaskan kompornya ya Terlebih dahulu Kemudian kita ini sudah siapkan minyak sayur secukupnya Ada 2 batang kayu manis Terus ada daun salam secukupnya Ada biji-bijian ini Biji jintan dan juga biji ketumbar Dan juga biji merica ya Kemudian ada cengkeh secukupnya saja ya Sesuai takaran Kemudian kalau ada kapol mah Tambahin kapol ya Ini kayak mau ditumis gitu ya Digoreng-goreng gitu Biar aromanya agak keluar gitu ya teman-teman Selanjutnya Tambahkan air secukupnya Dan masukkan berasnya ya Ini berasnya Saya memakai beras almuhdi Biar teman-teman Ataupun jabi Ini mantap sekali buat matbi Buat matbi mandi itu mantap sekali Selanjutnya Tambahkan garam secukupnya Dan jangan lupa diaduk-aduk Biar tercampur ya Nah sekarang kita akan masak Si nasi ini Dalam keadaan panci terbuka ya Hingga menyusut ya teman-teman Nah jangan lupa diicip-icip dulu Apakah garamnya sudah terasa atau belum Nah kalau sudah menyusut mah Baru kita akan tutup ya teman-teman Ditutup dan kita masak Selama 3 atau 4 menitan Sebentar saja ya teman-teman Tidak lama ini cepat matang Kalau sudah 3-4 menitan gitu Kita buka Aduk-aduk sebentar saja Nah seperti ini Kemudian kita taburi bawang goreng Jadi bawang goreng itu harus sekali ya Matbi ma Matbi Al-Romansia ma Harus ada bawang goreng Dan jabibnya ya Atau Anggur kering Atau kismis Ya ini manis sekali Kemudian setelah ini Kita masak lagi 3 menitan ya Nah setelah kita masak 3 menitan Kita buka Nah ini sudah mateng Kemudian letakkan ayam yang sudah kita panggang tadi Ayam matbinnya Nah kayak gini Kemudian siapkan pinjan Dan tambahkan minyak sayur Nah ini aku sudah nyalain arang dari tadi ya teman-teman Kemudian masukkan arang ya Biar wangi si ayamnya kayak Dibakar gitu ya Aromanya Kemudian biarkan 5 atau 7 menitan Baru dihidangkan ya Setelah beberapa menit kita tutup Biarkan uapnya itu meresap ke ayamnya ya Kita buka ya teman-teman Dan inilah hasilnya Sangat wangi sekali teman-teman Benar-benar wangi ayamnya Karena mungkin dari arang ya tadi Kayak dibakar gitu teman-teman Padahal ini bukan dibakar ya Nah apalagi kalau dipanggangnya Di atas batu tadi yang aku bilang ya Karena ini matbin ini di atas batu Cara manggangnya Tapi karena batunya tidak ada ya Gak apa-apa Di dalam loyang juga itu sudah Rasanya mirip-mirip gitu teman-teman Sama Oke teman-teman Sekarang kita hidangkan ya Jadi hidangkannya seperti ini ya Saya mah disini mah diarap mah Satu piring itu bersama ya Biar kita tidak tanggal gegero gitu ya teman-teman Karena gegero itu capai sekali ya Nah sekarang ini udah aku hidangkan Bisa disajikannya bersama Atau bisa dilengkapi dengan Apa ya Harus ada sambal ya teman-teman Iya sambalnya itu Kalau di restoran Roman Siamah Merah sekali ya teman-teman Nah karena saya mau pakai cabai hijau Jadi warnanya keijau-ijauan Nah disesuaikan aja untuk sambalnya ya Nah dan untuk salad juga lala Bisa disesuaikan sesuai selera masing-masing Oke teman-teman yang terpenting Dalam nasi basawur ini harus ada bawang goreng Dan kismis ya itu harus ada Dan nasinya juga harus merek basmati Yang panjang-panjang ya Butirannya Oke teman-teman mungkin sekian dulu di video kali ini Cara saya membuat Nasi Arab basawur dan juga ayam matbi di rumah Nah ini rasa resto banget Rasanya mirip sekali rasa restoran Al-Romansia yang terkenal itu Semoga bermanfaat ya untuk semuanya Terutama teman-teman kita yang ada di KSA Selamat mencoba, semoga berhasil Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan juga share komentar sekalian masing-masing Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya